Halo selamat pagi semuanya kita berjumpa lagi di channel Sobat Rabu Setelah kemarin kita sempat mengulas bonsai Terus juga mengulas tentang penanaman bibit durian Sekarang kita sedang memanfaatkan daunnya Jangan anggap remeh daun singkong ini selain sebagai komoditi utama menu sarapan kita hari ini Daun singkong juga sebagian sudah saya ekspor ke luar negeri Ada juga yang masuk ke restoran, rumah makan padang Ada juga yang saya kirim ke supermarket-supermarket Jadi daun singkong ini bukan sekedar untuk makanan ternak Sebagai makanan kita padu dengan sambal itu sangat luar biasa sekali rasanya Terakhir ini kan sudah mulai hujan Jadi kita akan mulai terubus ini Pucuk-pucuk daun singkongnya kita mulai terubus Nanti kita manfaatkan, kita olah Jadi Apa itu? Jadi keluban kalau saya namanya, keluban ditutup sama-sama Panaskan airnya dulu di wajan Kita campurkan garam ya Tambahkan sedikit minyak agar daun singkongnya tetap terlihat segar Sedikit saja minyak Kalau sudah mendidih ya, sudah terlihat buih-buihnya Baru kita masukkan daun singkong yang sudah kita petik Lalu kita pripilih tadi Ke dalam wajan Pastikan benar-benar mendidih Baru kita masukkan Supaya masangnya pas sambilannya tetap tegar Kita masukkan semuanya Kita bersiapkan untuk bahan-bahan sambalnya Di antaranya ada tomat, berabang merah, bawang putih, sama cabai ya Ini dia guys Para sobat rabu Hasil dari apa yang telah kita kerjakan tadi Semoga diterima oleh Allah Semoga menjadi ibadah Dan apa yang kita makan Sekarang ini kita menjadi sebuah keberkahan Kita lihat Sayur singkongnya ini Keluban telonya Masih tampak segar hijau Cuman Tidak keras, lembut Dan Kalau kita ke cocol Nah, kalau kita ke cocol ini lihat Kita ambil Kita jolegin ke sambalnya Kita pakai nasi perol Dan kita makan Rasa dari Ini Daun singkongnya ini Masih ada rasa manis Sedikit pahit Ini segar Sedangkan dari Sambal terasinya ini sendiri Yang kita temukan tadi Kita koreng Pedungnya itu pas Rasa terasinya tajam Sekolnya berolah amat Kalau tahu Bakal ayam goreng Ini perpaduan Rasa yang enak Endes Sama telur Sempurna kali Jangan lupa Minumnya Sampai ke